Hey guys, welcome back to my channel di Analog Junkies Seperti biasa sebelum kita mulai video kali ini ya Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini Because the more support, the more videos will come Nah, di video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana cara memonetisasi channel youtube Yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh youtube manual program Nah, kemarin contohnya adalah channel di Analog Junkies ini ya Jadi, setelah kamu lihat ya Kalau yang belum nonton videonya, silahkan nonton videonya sebelum video ini ya Dan nanti kalau semua sarannya sudah dimasukkan Kita akan di-review channelnya Dan Alhamdulillah channel Analog Junkies Waktu itu hanya membutuhkan 4 hari ya 4 hari untuk di-review dan akhirnya disetujui ya Ini tidak bisa di-apain ya Tidak bisa diperkirakan Jadi ada yang cepat, ada yang lambat Tergantung channel kita disetujui apa enggak gitu Jadi, hanya Tuhan dan youtube yang tahu ya Apa namanya Proses review-nya ini ya Kemudian kalau di-review dan disetujui Akan keluar tulisan seperti ini Congratulations You are now a youtube partner Welcome to the youtube partner program As a youtube partner, you can Jadi, kita sudah diterima sebagai partner dalam youtube partner program Jadi, sebagai partner youtube Kita bisa monetize your videos with ads and youtube premium Jadi, kita memonetisasi video dengan Dengan tentu saja iklan Dan kita bisa punya youtube premium Di luar lagi hujan ya Jadi, terdengar suara hujan Kemudian, get support via chat or mail Email maksudnya Jadi, kita bisa dapat bantuan dari chat atau email Kemudian, explore other monetization opportunities Jadi, kita juga bisa diberi kesempatan untuk mengeksplore Ya Mengeksplore apa? Other monetization opportunities Jadi, kesempatan untuk Cara bagaimana memonetisasi lebih lanjut lagi Kemudian, kita klik get started Kita mulai Ya Oke Nah, jadi akan keluar Tampilan seperti ini Monetize your videos Congratulations, your channel is now In the youtube partner program To start making money from ads And youtube premium Turn on video monetization Jadi, kita harus menyalakan Iklan Ya Di videonya Kita klik ini ya Turn on ads Ya Oke Kemudian, kita akan diberikan pilihan Bagaimana type of ads-nya ya Display ads Overlay ads Atau sponsor card Kemudian, skippable video ads Ya Kemudian, non-skippable video ads Location of video ads Ya Ads before and after your video will be enabled automatically Ya Nah Seperti yang aku bilang tadi Akan ada review your ads default Jadi, default-nya Eee Iklan akan tampil di setiap video kita Jadi, seperti ini Ada type of ads-nya Ada overlay ads Kemudian, sponsor card Kemudian, skippable video ads Jadi, yang bisa di-skip Kemudian, non-skippable video ads Ya Jadi, ini sudah dicentang semua default-nya ya Kemudian, during video atau mid-roll Jadi, selama video berlangsung Di tengah atau sebagaimana Kemudian, kita klik next Ya Monetize your existing videos Apakah kita mau memonetisasi Semua video yang Ada Ya Kemudian, which video do you want to monetize Ya Kemudian Ya, kalau kita merasa tidak Tidak ada pelanggaran di setiap video kita Tidak ada pelanggaran hak cipta Tidak ada Hal-hal yang akan membuat Kena strike channel kita Maka, kita klik saja Monetize all Ya Oke Nah, kemudian ada tulisan Monetizing your videos now Jadi, butuh Beberapa menit ya Oke Nah, jadi tampilannya akan seperti ini Important things to know ya Oke, ada learn more Earning with ads Dan sebagainya Nah, ini Ini kayaknya laporan per hari ya Laporan per hari Bagaimana Dan sebagainya ya Getting paid Not ready to for payment What need What you need to do No action needed right now ya Jadi Nanti akan keluar Kalau sudah ada batas Berapa ya Paymentnya yang harus bisa diambil Baru Ada tulisan No need Not ready for payment Jadi, belum siap untuk pembayaran Karena, belum ada duitnya juga ya Jadi, no action needed right now Katanya tidak perlu Ada tindakan sekarang ini You haven't yet met the payment threshold To receive payment Jadi, belum ada Batas pembayarannya Ya Oke Kalau selesai semuanya Channel monetization Kamu harus ke payment threshold-nya nanti saja Karena harus mengisi pajak Dan Itu butuh NPWP Dan beberapa data pribadi ya Jadi, setelah itu Kamu pastikan semua Apakah video ini sudah Video yang ada di channel kalian semua Apakah sudah Dinyalakan semua Ya Walaupun tadi kan sudah Terus nyala semua Tapi, kita harus cek satu-satu ya Karena ini juga baru pertama Dan video Ada beberapa video yang tidak bisa dimonetisasi Jadi, kita lihat apa saja Kita masuk ke sini Ke Samping kiri Kemudian Ada Cari konten ya Konten Nah Kita lihat di sini ya Nah, video short Tidak bisa di Video pendek ini ya Short ini tidak bisa dimonetisasi Karena memang Ya, memang Sudah aturan dari Youtube ya Bahwa Bahwa video pendek Tidak bisa dimonetisasi Dimonetisasi Maka ada tulisan Ineligible Ya, jadi tidak layak Kemudian Nyalakan Ini tadinya juga ya Aku cek ini off Jadi, bisa di sini saja Off atau on ya Kita on Ya Kemudian Nah Ini juga menjadi perhatian ya Jadi, ada konten-konten Yang sebenarnya tidak melanggar hak cipta Tapi Mengajak orang untuk melanggar hak cipta Biasanya ini tadi ya CDKFC to flag ini Ini kan sebenarnya tidak melanggar hak cipta Tapi, karena Ini Videonya tidak melanggar hak cipta Tapi Isi kontennya ini Ya, mengandung unsur Untuk mengajak orang Melanggar hak cipta Jadi, ada tulisan Limited ya Aku juga tidak tahu Tidak mengerti Maksudnya apa Limited atau Masih bisa menghasilkan uang Atau tidak Tapi, di sini ada tulisannya This video is running Limited or no ads To Due to content Identified as not suitable For most advertisers Jadi, ini Jadi, terbatas saja It remains fully playable And is eligible To earn subscription revenue From YouTube premium Jadi Ya, tadi limited ya Jadi Tidak menghasilkan uang Ya, tapi tidak apa-apalah ya Oke Jadi, sekali lagi Hindari hal-hal seperti ini Misalnya, kalau kamu Mau buat konten tentang Cara mendownload video Dan sebagainya Itu kan Tidak Kamu tidak memasukkan Gambar-gambar Atau suara Atau musik yang Kena copyright Tapi, konten kamu itu Mengajak orang Untuk melanggar hak cipta Ya Jadi, akan Akan Tertulis limited Limited ya Kalau di sini tulisannya Hanya untuk Subscription revenue From YouTube premium Jadi, untuk yang premium saja ya Jadi, yang bisa menonton Yang bisa YouTube premium ya Oke Nah, atau Kalau kamu merasa Ya Ini Sebenarnya layak Untuk dimonetisasi Kamu Bisa klik request review This video is running limited Blah-blah-blah-blah Ya Jadi, kalau kamu merasa Ini sebenarnya bisa Dimonetisasi Karena tidak melanggar apa-apa Kamu klik saja Request review Ya Oke Kemudian kita teruskan lagi Cari Cari Nah, ini ternyata ya Ini belum di klik ya Pada tadi klik semua video ya Kamu on Onkan Kemudian shift Dan seperti itu Ya Oke Kamu cek Satu-satu Ya Nah, ini ineligible Karena ini video short Ya, ini juga short-short semua Jadi Short ini sebenarnya dipakai untuk Apa ya Untuk mempromosikan video kita Karena Ya, tampil ya Di Beranda orang Gitu ya Tanpa memandang Algoritmanya Gimana-gimana Jadi Hanya untuk sarana promosi saja Jadi Jangan terlalu banyak Bikin video short Yang Yang Horizontal ya Eh, horizontal apa Vertikal Vertikal ya Nah, kemudian Kamu cek terus Video-video Nah, ini ya Ini masih off Ternyata Kita on-kan Oke Jadi Ini harus Dicek Satu-satu Apalagi kalau videonya Banyak ya Nah Jadi Kalau nanti Meng-upload Video berikutnya Nah Ini masih ya Kita on-kan Oke Jadi Jadi harus Dicek Satu-satu Lagi Sekali lagi Atau bisa Kalau di Di handphone Kamu bisa Lihat Di Youtube Studio ya YT Studio Harus Dicek Satu-satu Yang mana Yang belum On Nah Ini juga ya Ternyata Ini Limited ya Jadi Disney Hotstar Ini Oke Jadi ya Konten-kontennya Hindari Yang seperti itu Tadi Yang aman-aman Aja lah Bikin Video ya Konten Yang ngasih Informasi Informasinya Ya Tidak Ilegal Tidak Melanggar Hak Cipta Dan sebagainya Ini juga Buka Segel Ini Kita On-kan Oke Nah Ternyata Banyak ya Yang off Ini Ini yang Video Tentang Aquascape Jadi Kravitat Ya Oke Tidak ada hubungannya Dengan Kaset Oke Kita Cek lagi On Semua Dolarnya Warna Biru Nah Yang ini Off Ya Oke Memang Ada 193 Video So far Ya Di analog Junkit Sini Dan Aku sarankan Kalau kamu Mau Momenisasinya Ya Ini Hal-hal Yang Gimana ya Harus Konsisten Ya Jadi Jangan Cari Shotcut Atau Jalan Pintas Misalnya mencari subscriber dengan cara-cara yang yang gimana ya yang tidak direstui oleh youtube ya kalau konten kita bagus juga orang menarik ya dan mau subscribe yang penting itu konsisten ya oke nah semuanya ya sudah di nyalakan semua ya iklan-iklannya sekali lagi ada yang tidak bisa dimonetisasi yaitu video short ya jadi itu hanya untuk video promosi saja karena akan berselihuran di homepage orang jadi semoga nanti orang tergerak untuk melihat channel kita ya kemudian ada konten-konten yang sebenarnya tidak melanggar hak cipta videonya ya tapi isinya ya isinya itu yang mengajak orang untuk ke melanggar hak cipta jadi kan menjadikan CD yang resmi menjadi flag misalnya ya atau MP3 itu kan itu tadi ya melanggar hak cipta ya jadi ya hindari aja video-video seperti itu jadi sebagai pembelajaran ya jadi ya buatlah video yang aman-aman saja yang tutorialnya ya tidak menyuruh orang untuk melanggar hak cipta ya oke well itu aja ya video aku kali ini yang bahas tentang bagaimana langkah selanjutnya setelah channel kita di review dan masuk ke youtube partner program dan siap dimonetisasi jadi semoga videonya bermanfaat ya berfaedah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan pajak-pajak dan pembayaran ya jadi ya ngambil duit oke ya sekali lagi semoga berfaedah ya jangan lupa subscribe terima kasih yang sudah subscribe yang selama ini mendukung channel Jankis ya jangan lupa subscribe komen dan like di setiap video yang ada di channel ini oke see you next video bye bye